Kembali lagi, aku share resep makanan yang sungguh menyehatkan dan bisa bikin kamu jadi langsing Kari Kepiti Kita bikin bumbu halusnya dulu ya teman-teman Disini ada bawang putih, bawang merah, kemiri, serta bumbu-bubu Kemudian aku kasih juga ebi yang sudah direndam Tambahin minyak goreng karena ini mau ditumis ya Kita masukkan ke dalam chopper mitociba CH200 Kita proses hingga lembut, halus Kemudian kita panaskan minyak dan kita tumis Disini aku pakai platinum low pressure wok dari stein kukwe Kita tumis, lalu kita masukkan bumbu daunnya Ada serai yang sudah digeprek, daun salam, daun jeruk, daun jeruk lagi Kemudian ada jahe yang sudah dimemarkan, lengkuas, sama asam kandis Ini semuanya kita tumis hingga bumbunya benar-benar harum dan matang ya teman-teman Biar dia gak langu gitu Nah, kalau sudah kita tuang air Disini aku kasih air 1 liter sekitar itu 1 liter deh bener Terus kita aduk hingga rata Kemudian kita masukkan kepitingnya yang sudah dibersihkan Ini kepitingnya sebelumnya udah aku rebus sebentar doang asal modar Terus langsung aku bersihkan gitu ya Dan kita bagi-bagi Kemudian kita masukkan ke dalam sini Masukkan juga kaldu bubuk sama garam ya sesuai selera teman-teman Kita aduk terus hingga dia betul-betul matang Selanjutnya kita tuang santan instan Nah ini kita sambil aduk ya teman-teman Kemudian jangan lupa dikoreksi rasanya Kalau udah pas rasanya udah cucok Udah ini siap disajikan Simple banget ya teman-teman Gampang banget bikinnya Ternyata kita tuang kuahnya Ini spesial banget Teman-teman jangan khawatir untuk mematikan kepiting Dimana langsung aja masukin ke dalam air mendidih Ini spesial untuk akhir pekan Teman-teman selamat mencoba ya